Hidup berbangsa dalam negara ini tidak cukup dengan menggunakan undang-undang. Tidak cukup dengan menggunakan aturan legal formal. Tapi pantas sangat sih. Patut juga sih. Dan patut, pantas itu adalah norma tertinggi. Pantas nggak kalau menurut gue seharian? Nggak pantas lah. Nggak pantas sih? Nggak pantas, nggak patut. Pak Surya ingin memperbaiki keadaan dengan misi perubahan. Sementara Jokowi hanya melanjutkan proyek dirinya. Kan berarti ada perbedaan. Ya sudah nggak lagi lah. Kan kita sudah harga mati Anis. Apa berarti? Anis harga mati. Harga mati. Mereka sudah pasangan. Nggak mungkin dulu Pak. Yakin nih. Apa kata dunia kalau mengurutkan? Ketemu lagi di Lanturan. Ngelanturnya pasti. Mudah-mudahan relevan. Amin. Kali ini aminnya spesial. Nggak panjang dan ngeras. Karena tamu kita juga spesial. Yaitu Gus Choy. Nama lengkapnya Fendi Khoy ini. Tapi saya lebih suka panggilnya Gus Choy. Dari Caman masih di PKB ya Gus. Sebentar-sebentar. Jadi itu kenapa alasannya hari ini bajunya matching banget. Ya putih-putih saya juga. Tapi tolong saya ingin disclaimer dulu ya. Meskipun Gus Choy putih ini. Saya putih ini kebetulan. Jadi nggak janjian gitu ya. Oh akhirnya Nabi Jini mau daftar. Berusaha. Oh berusaha. Soalnya hatinya juga putih. Oh hatinya putih. Amin. Amin lagi. Ya. Kan udah disclaimer. Mas Yogi di slammernya kemana? Mas Yogi katanya sih tes kesehatan. Grogol. Gawat. Abun mas. Abun. Tapi emang sekarang lagi jaman ya. Kan udah siapin ini. Udah siapin itu. Katanya udah pasti tanggal segini. Tapi saya. Boleh nggak sih aku nanya dulu? Boleh. Mumpung ada Gus. Ini boleh ya Gus ya? Kita kan semua pengen tau nih. Anak-anak muda ini semua pernah penasaran. Ini bener nggak sih? Karena lagi jaman nih. Pacarannya sama siapa. Kepelaminannya sama siapa. Gitu kan. Ini sampai. Pengalaman. Pengalaman berdua nih kan? Pengalaman pribadi. Gosting orang. Ini bener sampai. Bener daftar nih. Jadi nih. Tanggal 19 nih Gus. Insya Allah pasangan. Akhiz Muhaimin. Insya Allah pasti. Insya Allah pasti. Lebih terbuka. Lebih transparan. Lebih terduh. Tidak main drama. Aneh-aneh. Ya kan? Bangan yang drama. Dan sudah diumumkan. Sudah. Pokoknya terbuka. Transparan. Karena ini semua harus diketahui publik. Publik harus menyaksikan secara langsung. Bisa menilai secara langsung. Tidak pakai drama-drama. Kayak siapa gitu. Persis tanggal 7 bahkan mungkin mulai jam 6 sudah. Jam 7. Jam 7. Setelah sholat subuh. Sebagian sudah berbondong-bondong. Di depan KPU. Oh. Jadi nanti akan mengantar sampai KPU. Sampai daftar. Supaya yang antar bener dua itu yang daftar ya. Insya Allah ya. Semoga selamat. Pakai kultum dulu Gus. Ya. Pakai kultum dulu. Ya pagi pasti berdoa. Jadi malam tahajud. Sebelum sholat subuh harus sholat warukaan. Obliya subuh. Ya kan? Ya. Subuh setelah itu. Sholat pajar. Sholat pajar. Sholat subuh. Nah itu memang kekuatan orang beriman. Dan itu yang dimiliki oleh pasangan amin. Kekuatan langit. Kekuatan langit. Dukungan kan dari pusat. Jadi kalau kita tanya. Pasangan ini itu ada dua. Jadi apa. Alat ukurnya ada di mana nih? Apa aja? Yaitu. Kekuatan langit atau kekuatan bumi. Dua-duanya tidak berharap. Kekuatan langit kemudian membumi. Berarti kalau dengan kekuatan langit dan kekuatan bumi. Tidak akan ada apapun yang bisa memisahkan. Oh iya. Tidak ada yang bisa memisahkan. Kalau sudah menyatu. Kekuatan langit dan bumi. Ini akan menjadi kekuatan dasar. Wush. Jadi ini fix berarti ini ya. Sholat amin. Tidak akan ada kejutan di akhir-akhir gitu ya. Iya. Jadi sekarang kan. Ini tahun baru pasti 17 ya? Sekarang sampai 17. Masih ada dua hari laki lah nih. Kok kenapa sih? Kok pesimistis gitu sih? Bukan pesimistis. Masih ada dua hari laki. Parah banget Gus pesimistis gitu. Sampai ke pendaftaran. Saya bilang apa? Oh ini mistik. Kenapa sih? Emang yang denger-denger apa sih? Kok sampai ada kekuatan. Saya nggak denger apa-apa. Justru sang undang Gus. Saya karena mau tanya sama Gus coy. Modal kita adalah keimanan. Iman itu berarti keyakinan. Yakin. Jadi pasangan ini sudah diyakini akan oke semuanya. Maka kita tidak takut ada garruan, ada hambatan, ada apa namanya. Panggilan. Ada ketemuan. Kita sudah nggak takut semua itu sudah. Kita yakin ya kita yakin. Kita apa namanya kita tampilkan ini adalah pilihan terbaik. Cocok untuk Indonesia hari ini dan masa depan. Cocok untuk membawa satu visi besar perubahan. Makanya sudah ada gangguan kiri, kanan. Kita tidak pedulikan itu. Emang ada Gus? Ada gangguan. Makanya kita jalan. Ada gangguan itu. Saya kira publik sudah tahu semua. Itu nggak, aku belum tahu Gus. Nggak, aku belum tahu. Nggak, aku belum tahu. Apa tuh Gus gangguannya? Ya, macam-macam. Misal. Misalnya apa? Ya, macam-macam. Kan sudah tahu gangguannya. Belum, makanya saya bertanya ini. Ada gangguan politik, gangguan ekonomi, gangguan hukum. Mungkin ada gangguan yang lain-lain yang tidak kelihatan. Gangguan. Biasa, tapi itu kita agak biasa. Yang penting kita sudah yakin. Ijtiat kita ini terbaik. Menurut kita, menurut tiga partai ini, koalisi perubahan ini, ya sudah jalan. Bismillah. Kalau ada gangguan, berarti kan ada pelaku yang mengganggu. Ya, pastilah. Siapa itu Gus? Cuma kita kan nggak bisa nyebut. Ciri-cirinya? Tapi nggak boleh dong nyebut, juga nggak boleh. Nggak boleh. Inisialnya Gus? Dan nggak boleh juga inisial. Oh, nggak boleh. Nama lain deh, alias-alias. Begini sudah nggak bisa lagi dijelaskan. Nggak bisa. Tapi bisa dirasakan. Bisa dimaklumi. Ini adalah suatu kekuatan yang besar. Dia yang tidak boleh disebutkan namanya. Dia yang tidak boleh disebutkan namanya. Dan itu dalam sebuah pertarungan, pasti adalah. Artinya tadi, gangguan politik, gangguan ekonomi, gangguan hukum. Apakah Gus Coy, misalnya Ton Asum juga melihat kasus hukum yang dialami oleh SEL ini bagian dari itu? Kita tidak menuduh, tapi kita merasakan. Kita merasakan. Tapi kita juga harus terbuka kepada publik. Mohon maaf atas kesalahan yang dilakukan oleh oknum-oknum dari partai kami, termasuk dari Nasdaq. Mungkin ada dari anggota dari partai lain. Kita minta maaf saja kepada publik. Kalau tidak ada kesalahan, secara alat bukti juga nggak mungkin ditangkap. Nggak mungkin di proses hukum. Itu pasti ada juga. Artinya ada. Jadi kesalahan tetap diakui. Harus tetap diakui. Fair. Kita juga sedih. Kenapa di saat-saat kita berjuang untuk meyakinkan kepada publik bahwa kita ini betul-betul ikhlas, murni. Mau memperbaiki bangsa ini dengan sesungguhnya. Tapi ada oknum-oknum partai yang melakukan kesalahan. Mungkin dia lagi hilaf. Mungkin dia lagi kurang banyak bangsa. Setannya itu mempengaruhi dirinya. Bagus, aku ke-distract. Soalnya biasanya kalau ada yang batuk-batuk itu tuh ada yang kayak kode-kode. Bagian dari gangguan. Bagus kalau ini pasti beneran. Kita gini, emang ini ada orang pihak-pihak lain. Tapi ini artinya memang diakui. Tapi yang disayangkan tuh timingnya kah? Atau karena niatannya kah? Atau yang pertanyaan sederhana ini deh. Kalau kata kalah kasus ini udah terjadi, kenapa baru sekarang dibuka? Itu kita nggak bisa menjawab. Itu terserah mereka aja. Cuma setiap orang pasti apalagi kita yang ada di sini. Kenapa kok baru sekarang? Kenapa nggak? Atau ditundah. Atau dulu-dulu sudah sekalian aja. Kan begitu kan? Tapi baiklah. Ini semua sudah terjadi. Sudah terjadi. Dan bagi Nasdem. Tidak perlu mengkambing hitamkan siapa. Kader yang salah. Sudah kita mohonkan maaf. Dan jangan sampai setelah ini ada kader-kader yang melakukan hal yang sama. Mungkin dia lagi hilaf. Dia sembrono. Setan yang numpuk. Setan kiri-kanan itu dalam bentuk manusia. Dalam bentuk macam-macam ya kan? Yang kemudian membuat imannya menjadi menipis. Kan iman itu naik dan turun. Nah pada saat itu. Sama kayak ya. Ya kan? Yazid itu ayang pus. Jadi kadang naik, kadang turun. Sama kayak elektabilitas. K.L. Sama ada yang elektabilitas partai. Kita cawapres-cawapres ini kan. Karena naik, kadang turun. Kita mohon maaf gitu. Saya kira kepada publik. Dan kita harus jujur lah. Dan berharap setelah ini tidak ada lagi. Kita sedih sekali bagaimana kepercayaan Pak Surya Palu. Pak Surya Palu itu tidak berharap apa-apa. Kecuali partainya ini besar. Kadir-kadirnya membesarkan partai. Kemudian dia dengan partainya ngurus bangsa yang benar. Orang-orang yang dikasih percayaan jadi menteri, jadi DPR. Calonkan DPR. Ngurus negara dengan benar. Itu Surya Palu. Dia nggak berharap apa-apa. Pengorbanannya luar biasa. Nggak berharap menang di PIRTREZGUS. Loh iya. Kalau itu iya. Otomatis. Nggak. Untuk pribadinya. Yang lain-lain kan kelihatan. Kalau kepentingan pribadinya. Nah ketika ada oknum partai yang melakukan kesalahan seperti ini. Kita ini sedih. Karena jutaan kader yang lain sedang berjuang bagaimana partainya ini menang. Bagaimana capersnya ini menang. Ternyata dinodai oleh oknum kader partainya. Nah itu kan sedih semua. Pak Surya sedih, kita sedih. Semuanya sedih. Tapi sekaligus kita. Apa mungkin ada yang gembira juga? Hah? Mungkin ada yang gembira juga. Ya saya nggak tahu. Tapi kita minta maaf udah publik. Sekaligus berharap. Berdoa. Jangan sampai ada kader. Nasdem yang akan datang seperti ini. Jangan sampai itu karena. Sorry. Jangan sampai itu kan biasanya karena memang yakin. Tidak ada. Tapi kan ada gangguan. Atau khawatir akan diada-ada kan. Nah itu kan harapan. Jadi memang harus begitu. Jangan sampai ada lagi. Jangan sampai ada. Ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Karena Pak Surya dimana-mana setiap pidato pasti berharap. Kadernya ini serius ngurus rakyat. Ngurus partai. Ngurus negara bagi yang dapat kepercayaan. Jadi menteri. Jangan main-main. Jangan rakus. Di kasus Pak Sjl ini kan. Kaprikan sempat ngomong. Bahwa ada aliran dana dari hasil korupsi itu yang mengalir ke partai Nasdem. Itu benar? Saya tidak yakin. Meskipun saya tidak dapat infonya. Karena di Nasdem itu. Uang fraksi saja tidak ada ke partai. Kecuali ke fraksinya. Kemudian seluruh urusan gedung partai atau kantor partai itu semuanya ya masih Pak Surya. Kira-kira begitu ya. Kalau ada duit negara yang sah ya itu. APBN itu apa namanya? Uang kader. Uang kaderisasi. Yang satu suara sekian ribu itu kan undang-undang. Itu kan ngetreknya harus jelas ya Gus ya. Itu mungkin langsung masuk kepada dokning ya partai. Selebihnya tidak ada uang masuk. Tidak ada. Kalau kemarin kan sudah dijelaskan oleh kakak Masyaroni. Bantuan dari menteri ini hanya berapa? 20 juta. 20 juta. Kan tidak ada artinya itu. Apa itu? Nah itu pun bukan untuk partai. Itu kan untuk bantuan alam. Ya kan? Nah cuma kelihatannya didramat sisir ya. Dipesar-besarkan oleh KPK. Ya nggak tahu maunya apa. Kita nggak tahu mau apa. Jadi oke. Itu sudah. Bagian dari perjalanan. Itu bagian dari gangguan juga yang tadi Gus saya sampaikan. Ya begitulah. Termasuk berarti ya Gus ya. Ya maksudnya begitulah. Termasuk gangguan ya. Gus. Apa. Kita keluar dari soal isu apa. SEL dan apa. Soal apa. Aliran dana itulah. Kita yang masuk yang lagi ya. Rame. Soal putusan MK kemarin yang memberikan ruang. Pada Gibran untuk bisa maju. Sebagai politis senior bagaimana Gus saya melihat. Apa. Saya mungkin agak beda dengan pada umumnya. Begini saya punya pandangan pribadi. Dalam undang-undang dasar 1945. Warga negara yang sudah berumur 17 tahun. Atau sudah menikah. Itu punya hak dipilih dan memilih. Dipilih dan memilih. Dipilih dan memilih. Konsekuensi dari undang-undang dasar ini. Maka. Setiap warga negara ketika dia mau jadi pimpinan. Mau calon bupati, JPRD, gubernur, wali kota, bahkan presiden. Itu menurut saya. Tidak boleh ada undang-undang di bawahnya. Itu mendistorsi. Membatasi. Membatasi. Membatasi minimal maupun membatasi maksimal. Itu mestinya nggak boleh. Jadi menurut saya undang-undang yang membatasi 40 tahun minimal. Untuk jadi calon wakil presiden atau presiden. Kemudian membatasi misalnya ada salah satu maksimal 70 tahun. Ada yang mengajukan itu. Itu menurut saya. Menurut saya. Itu nggak boleh. Itu bertentangan dengan konstitusi. Nah. Ini nggak usah dikaitkan dengan gibran atau nggak gibran. Nah. Karena dia warga negara menurut undang-undang. Sudah usia 17 tahun atau sudah menikah. Pernah menikah juga. Boleh. Maka dia punya hak yang sama dengan semuanya. Setelah itu terserah rakyat. Setelah itu tergantung partai politiknya. Mau mengajukan apa tidak. Setelah itu rakyatnya mau milih apa tidak. Itu. Di negara lain malahan administrasi-administrasi seperti itu menjadi tidak penting. Orang mau jadi pemimpin daftar yang penting punya KTP. Warga negara. Ya kita punya contoh di warga negara lain. Jadi nggak perlu ijasa. Nggak perlu ijasa minimal. SM. Nggak perlu lagi. Yang penting warga negara Indonesia. Dan secara umur. Sudah ditentukan. Boleh. Di dalam konstitusi. Dan sehat caswani dan rohani. Sehat sekali. Sehat. Ya kan. Itu. Jadi pemimpin kan perlu sihat. SM. Itu saya kira salah satu persyaratan boleh. Tapi Gus. Kan ada. Ya. Apa ya. Prediksi lah. Bahwa. Memang. Putusan itu memang disiapkan untuk. Agar Gibran bisa maju. Karena kabarnya Prabowo ingin. Cawapresnya ke Gibran. Kalau misalnya itu benar nantinya. Misalnya. Gibran jadi cawapresnya Prabowo. Dan ada kemungkinan cawapresnya akan all out dukung Prabowo. Itu tidak jadi ancaman buat pasangan aminnya. Enggak. Jadi kita ini kan berkompetisi. Jadi masing-masing mungkin merasa terancam oleh lawannya. Kan biasa aja. Jadi gak ada masalah. Jadi dalam konteks undang-undang dasar tadi itu. Soal umur tadi itu. Saya tidak memandang. Gibran apa tidak Gibran. Itu untuk semua warga negara. Ada pun Jokowi mempersiapkan secara khusus untuk anaknya. Ini secara hukum kan boleh. Hanya soal kepatutan. Etika. Etika. Kepantasan. Jadi hidup berbangsa dalam negara ini. Tidak cukup dengan menggunakan undang-undang. Betul. Tidak cukup dengan menggunakan aturan legal formal. Tapi pantasan gak sih. Patut enggak sih. Dan patut. Pantas. Itu adalah norma tertinggi. Pantas enggak kalau menurut Gus hari ini? Enggak pantas lah. Enggak pantas ya? Enggak pantas. Enggak patut lah. Kenapa Gus? Enggak patut itu memang sulit dikasih argumentasi. Karena itu menyangkut rasa. Menyangkut budaya. Menangkut alam. Alam yang tinggi. Pada diri kita ini. Ya kan? Dalam hukum itu kan gini. Ada hukum formal. Ada cita hukum. Nah cita hukum itu. Itu enggak tertulis. Enggak bisa diadili. Pancasila. Orang merangkat Pancasila. Enggak bisa diadili. Melanggar ketuhanannya Maha Esa. Dia bertuhan. Tapi yang Islam. Tidak pernah sholat. Kan enggak bisa diadili. Cuali Tuhan. Ini cita hukum. Jadi yang belajar hukum ngerti itu. Saya juga belajar hukum. Nah. Berarti ngerti kan? Hukum Islam. Sama. Ini sama. Itu soal ininya aja. Soal pengeterapannya aja. Ya kan? Jadi tidak bisa diadili. Tapi kalau hukum formal bisa diadili. Tapi kalau cita hukum. Enggak bisa diadili. Menimbulkan kekhawatiran enggak sih? Itu bisa dirasakan oleh orang. Katanya ngaku. Kristen enggak pernah ke gereja. Katanya kayak Islam. Tapi kok enggak pernah ke masjid. Nah kira-kira begitu kan? Kalau kira-kira yang khususnya untuk ini. Kira-kira begitu. Katanya enggak mau. Katanya enggak berpolitik. Tapi enggak. Gitu kok. Nah itu. Pagi soal. Esok. Kedele. Kedele. Sore tempe. Sore tempe. Atau dibalik kan? Sudah jadi tempe kembali ke Kedele. Nah. Gitu kan? Nah. Ini kan konsistensi. Oke. Itulah nanti menyangkut soal moralitas. Menyangkut soal etika. Ya kan? Dimana saja hukum di internasional. Apa namanya? Kepantasan di dunia. Kekuasaan itu. Ketika seseorang. Mengajak. Anaknya. Apalagi anaknya belum pantas. Atau membiarkan anaknya untuk ikut cawe-cawe atau ikut kompetisi dalam kekuasaan. Tanya kepada orang yang sehat jasmani dan rohani. Akan mengatakan. Orang pantas. Orang pantas. Gak pantas gitu ya? Yang di asa itu. Yang di asa itu apa namanya? Jiwa. Tidak mau mendukung. Tidak mau gabung. Membiarkan itu. Artinya sama aja ya. Sama-sama tidak pantas ya. Gimana ya? Intinya adalah apa yang dilakukan oleh Jokowi ketika dia memobilisasi langsung apa tidak langsung. Untuk anaknya dalam konteks kekuasaan atau bisnis. Itu tidak pantas. Meskipun mungkin dalam undang-undang buli. Tidak boleh. Tapi tidak pantas. Hati norani yang paling dalam. Pasti semua mengatakan itu. Kecuali orang yang sudah tidak punya hati norani. Itu satu. Yang kedua. Kita ingin ikut demo Pak Harto. Menurunkan Pak Harto. Dalam era reformasi. Saya sebagai aktivis. Yang sudah senior ya pada saat itu 34 tahun. Antara 34, 35 tahun 98. Ikut demo. Ikut menggerakkan mahasiswa. Demo kesayangan. Ikut orasi dan segala macam. Itu apa? Isu senterannya. KKN. Korupsi. Kronosi. Nepotisme. Korupsi. Ini karena belum ketahuan. Korupsi di lingkungan istana. Kolosi. Itu hampir bisa dipastikan. Terjadi. Iya kan? Nepotisme. Nyata. Pak Harto 33 tahun. Tommy tidak jadi pejabat. Bambang tidak jadi pejabat. Indra Rukmane tidak jadi pejabat. Apa lagi? Anak-anaknya itu. Iya kan? Cucu-cucunya nggak ada yang jadi pejabat. Mbak Tutut baru 6 bulan atau setahun. Jadi menteri. Jadi menteri. Selesai. Ya. Dalam kontek jabatan. Mungkin dalam kontek bisnis sudah. Tapi dalam. Ini Jokowi. Baru satu periode. Anaknya jadi? Wale Kota. Wale Kota. Mantunya? Wale Kota. Wale Kota. Anaknya yang terakhir ini? Ketua Partai. Dan segala macam. Memang ini ada sumbangan dari kelompok. Dari lingkungannya. Dari masyarakatnya. Jokowi bersikap begitu. Dilulukan. Surveinya tinggi. Gitu kan? Rakyat-raky begitu. Nggak tahu benar apa enggak. Surveinya. Kemudian orang-orang yang berkepentingan itu. Kemudian. Lulung-lulu. Kalau istilah. Lulung. Melulung. Iya. Melulung. Iya. Melulung kan ya. Apa sih mendukung? Istilah Arabnya apa? Kan ada itu. Melulung itu kan ada Tuhan. Jadi. Gung-gung. Ya kan? Gung-gung. Di sekong. Iya. Seolah-olah. Padahal ini Yahanu. Yahanu itu. Bukannya sesungguhnya. Gung-gung. Kemudian dia merasa senang. Ya ternyata saya didukung rakyatnya. Ternyata. Anak-anak saya didukung ya. Padahal itu mungkin ngelulu. Ujungnya adalah. Jatuh. Ujungnya adalah. Kesengsaraan untuk dirinya. Ujungnya adalah. Dia tercatat. Seorang presiden. Yang tidak bersih. Seorang presiden yang. Kepentingan keluarganya lebih menonjol. Seorang presiden yang kakaannya terasa. Transparan. Dan ini yang mengatakan. Bukan hanya kita loh ya. Ini sudah ke media sosial. Orang-orang hebat sudah mengatakan situ. Semua. Nah. Begini ini. Masa kita biarkan. Kalau kita biarkan. Dosa kita. Kalau kita tidak ingin ngomong apa adanya begini. Ikut dosa kita. Harus kita lawan guys berarti. Hah? Harus kita lawan. Kita omongkan. Karena itulah kemampuan kita. Apa? Ketika kita melihat mengengkar. Dengan tangannya. Kita menggunakan kekuasaan. Kita tidak punya kekuasaan. Ketika kita tidak punya kekuasaan. Dengan apa? Lidah. Lisan kita. Kita masih punya lisan. Masih ada keberanian untuk mengatakan. Kalau lisan pun sudah. Pelu. Pelat. Pelu. Kan? Sudah tidak mampu lagi. Yang ketiga. Dengan hati kita. Dengan doa kita. Hati kita. Dan itulah lemah-lemahnya iman. Kita tidak punya kekuasaan. Tapi punya lisan. Kita katakan. Artinya. Gus C melihat bahwa apa yang terjadi hari ini itu. Bukan sebuah pelanggaran hukum. Tapi sebuah ketidakpatutan. Dalam konteks politik di Indonesia. Dan untuk itu harus dilawan. Seperti itu. Dalam TAP MPR. Itu kan masih ada TAP-nya. Cuma mungkin. Saya tidak tahu. Persis dari hukumnya. Ketika TAP itu sudah mengatakan bahwa. KKN itu harus diberantas. Bahwa KKN itu haram. Dan ini nyata-nyata. KKN. Salah satu dari unsur dari KKN itu. Kalau tidak korupsinya kan kolusinya. Kalau tidak kolusinya kan nepotismenya. Kan begitu kan. Itu masih TAP MPR kan masih berlaku. Nah apakah bisa diadili apa tidak dalam konteks TAP itu. Dimansulkan. Persoalannya adalah. Setiap TAP. Atau konteks hukum. Itu membutuhkan kekuatan politik. DPR-nya. Semuanya membebek. Mana ada DPR selama. Lima tahun atau sepuluh tahun itu. Kritis kepada Presiden. Ya kan Nasdem juga salah satu DPR-nya di sana. Itu yang kita sedihkan juga. Nah saya tidak anggota DPR. Selama ini mengkritisi. Pernah ditegur juga. Tapi lama-lama itu tidak. Lama-lama tidak. Capek. Capek. Bukan. Karena lama-lama. Tahu bahwa. Oh benar. Benar ternyata. Kira-kira gitu. Lama-lama. Awal-awal saya ditegur. Meritik Jokowi itu. Tapi kemudian akhirnya. Kenapa? Benar. Akhirnya benar juga ini yang diomongin. Betul. Beberapa orang yang asalnya itu. Saya tahu di Nasdem itu. Beberapa orang yang asalnya. Tapi kadang saya melihat gini ya Gus. Nasdem ini Jokowi pelanet. Lama-lama enggak. Kita mulai yang kritik. Dia bukan raja. Ya presiden. Dia jadi presiden juga bukan karena dirinya. Karena diusuh oleh partai. Maka ketika dia mau ngapa-ngapain. Mau bikin keputusan apa saja. Meskipun dia punya hak berrogatif. Dia harus tetap bertanya. Kepada pendukungnya. Pengusungnya. Partai politiknya. Pimpinan-pimpinan partai politik. Nah setelah Jokowi. Dalam fase seperti ini. Sebagai salah satu partai. Yang punya kontribusi besar ya. Terkait dengan naiknya Jokowi. Di dua periode ini. Apa tanggung jawab Nasdem ini? Salah satu tanggung jawabnya adalah. Kita. Tidak bersama. Dia. Untuk mendukung calon dia. Kita punya pikiran sendiri. Karena kita sudah tahu. Dalam pemerintahan dia. Tidak bisa. Kita menggunakan slogan. Idiom. Atau tema sentral. Hanya melanjutkan. Tapi juga harus ada perubahan. Yang dilanjutkan mungkin ada. Karena. Kita tidak revolusi. Kita disini adalah restorasi. Nasdem kan konsepnya restorasi. Restorasi itu. Ada hal-hal yang harus dilanjutkan. Yang baik-baik. Tapi juga. Harus ada perubahan-perubahan. Sementara. Yang di lingkaran Jokowi. Sebagian besar itu. Tema sentralnya. Hanya melanjutkan. Tidak ada perubahan. Itu bertentangan dengan hukum alam. Ini tetap harus ada yang diubah. Disesuaikan. Iya dong. Itu kan hukum alam. Sunatullah. Dalam bahasa IIN ini. Ya kan? Win. Ini sudah win apa ya kan? Masuk IIN keluar win. Jadi ada dua hal. Ada yang dilanjutkan. Yang baik-baik. Yang masih relevan. Ya kan? Sustainable. Tapi juga ada perubahan-perubahan. Cengs. Ini harus berarti. Biasanya harga perubahan itu kan mahal Gus. He? Harga perubahan itu mahal? Tergantung. Murah juga bisa. Oh juga bisa murah. Iya. Ada yang melanjutkan juga mahal. IKN ini harus dilanjutkan juga mahal. Nah ini. Ha 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 ha. Itu kan mahal. Jadi tidak akan dilanjutkan nih Gus. Jadi tidak akan dilanjutkan. Mahal dalam konteks. Gimana persetujuan rakyat. Belum tentu semuanya setuju. Begitu kan? Bagaimana soal anggaran. Hah? Hah? Bagaimana pelibatan asing. Dalam konteks pembiayaan terhadap IKN. Sebagai salah satu proyek strategis nasional. Ini naga-naga nya kayaknya gak masuk lanjutin nih. Ini nih nih. Apa namanya? Oh ini mahal banget ini. Jadi intinya pasangan Amin gak akan melanjutkan IKN. Bukan. Ini nanti tentu saja. Ini ide yang bagus. Jadi dari aspek bahwa Indonesia itu harus punya. Apa namanya? Ibu kota. Ibu kota baru itu oke. Itu oke. Tapi. Tapi. Ketika kita harus pindah. Itu harus legitimate. Kan udah disangkut. Harus menguperoleh legitimasi dari rakyat. Kan udah lewat undang-undang Gus. Udah ketok Gus. Udah ada undang-undangnya. Kita tahu undang-undangnya ini ada unsur. Unsur apa? Nasdem ikut setuju loh ya. Iya. Tapi kan saya punya pendapat sendiri. Jadi. Gurusa-Gurusu. Jadi kalau Jokowi pernah mengatakan. Nyinggung-nyinggung Nasdem. Ojo kesusu. Ojo gurusa-gurusu. Dia dalam konteks IKN ini gurusa-gurusu. Dia kesusu. Dan bisusu. Termasuk mempersilahkan anak. Yang mendukung anaknya. Jadi wali kota. Jadi ketua partai ini. Rusa-gurusu. Dan susu. Jadi. Itu untuk orang lain. Tapi itu dirinya sendiri gak berlagu. Seperti ini. Nah inilah. Itulah munafeknya kan disitu. Gak jujurnya disitu. Padahal pemimpin harus menjadi teladan. Jadi intinya. Harus adil. Intinya IKN akan dilanjutkan. Ini sama pasangan Amin ini nanti kalau jadi. Harus tetap ada evaluasi. Dan. Ketika harus dilanjutkan. Harus ada revirivisi. Harus dapat kelegitimasi yang kuat dari rakyat. Kemudian pelibatan asing. Pelibatan asing itu harus dikaji kembali. Ini Ibu Kota loh. Pelibatan asing yang begitu dalam. Gimana? Ibu Kota. Ini strategis loh. Ini menyakut pertahanan keamanan Ibu Kota loh. Ini harus dikaji ulang. Ini harus diperdebatkan kembali. Jadi harus dibuka kembali kepada publik. Karena ini menyangkut. Proyek yang paling strategis. Ibu Kota. Nasdem dan Bang Surya itu kan. Sangat dekat dengan Jokowi ya. Bahkan klaimnya Bang Surya sendiri. Misalnya sebelum PD dukung. Nasdem sudah dukung duluan. Misalnya menyodorkan Jokowi. Belum 2014. Kenapa sekarang kelihatannya seperti bersimpang jalan? Ya wajar aja lah. Itu kan dalam politik biasa. Mungkin ada ide-ide yang. Ini soal ide. Pak Surya itu soal ide. Soal ide dan soal perilaku. Inginnya Pak Surya itu kan ide-ide cerdas. Itu dihormati, dihargai, dilaksanakan dengan cerdas pula. Harus legitimate. Ya kan. Proses yang logis, yang wajar. Pelibatan rakyat secara demokratik dilakukan. Kemudian yang kedua. Pemimpin ini kan. Jangan memperkaya diri. Jangan. Apa namanya. Yang asalnya kelihatan idealis. Kelihatan sederhana. Tapi menjadi tidak sederhana. Menjadi mungkin menumpuk kekayaan. Menumpuk kekuasaan. Enggak. Kira-kira. Itu yang harus dihindari maksudnya. Ya. Itu kan. Ketika terjadi seperti itu kan. Kemudian menjadi tidak menarik lagi. PSP tidak mau itu maksudnya gitu ya. Kemudian. Anaknya ini. Itu kan. Sudah menjadi rahasia umum. Yang begini ini kan. Orang seperti Pak ASB. Kan pasti gak suka. Tapi jadi maksudnya yang terkesan tadi yang Guskin tanyakan. Terkesan persimpangan jalan. Tuh kan yang tadi-tadi gak sama. Nah ya. Persimpangan jalan ini kan dalam kontek. Kontek untuk. Setelah Jokowi mau mengakhiri. Masa pemerintahnya. Kita tidak. Kalau bisa kita bersama dia. Kalau bisa. Ternyata kan gak bisa. Itu berarti kan ada pandangan yang berbeda. Untuk Indonesia hari ini dan ke depan. Figur yang menurut Pak Surya kan anis. Pintar. Intelektual. Jelas. Nasabnya. Ya kan. Ya itu yang bersebarat. Ya. Lah. Ini kan berarti beda selera. Beda standar. Ya kan. Pak Surya ingin memperbaiki keadaan. Dengan misi perubahan. Sementara Jokowi hanya melanjutkan proyek dirinya. Kan berarti ada perbedaan. Perbedaan gagasan. Perbedaan ide. Lalu kemudian perbedaan figur. Yang cocok untuk itu. Ya. Ya sudah. Gak ada yang salah di sini. Gak ada selera. Sebelum Anis kan Bang Surya juga. Nasum juga. Mencana mengganjar juga kan. Sekarang juga bicara soal. Keperlanjutan itu. Ya. Ada. Nah. Di situ kan kemudian dicoba. Untuk dikompromikan. Kan tidak ada. Pak Surya kan sudah menawarkan. Ayo didiskusikan. Menurut cerita. Ya Jokowi kan tidak mau. Intinya tidak mau Anis. Kan begitu kan. Nah kalau gak mau Anis. Berarti kita beda. Visi. Misi. Perubahan yang bisa membawakan. Itu Anis. Anu itu. Ini ketemuan terakhir. Terakhir banget. Berarti kan sudah berapa kali ya. Tiga kali ya. Kalau. Gak tahu. Yang kita tahu kan. Yang sebelum deklarasi. Yang terpantau. Sama teman-teman di lapangan. Dengan kamera ini kan tiga kali. Nah yang terakhir ini. Berarti masih ngomongin. Soal perbedaan. Ya sudah gak lagi lah. Kan kita sudah harga mati Anis. Apa berarti? Anis harga mati ya. Anis mati. Mohamed kan sudah pasangan. Gak mungkin diubat. Ya kini. Apa kata dunia kalau mengubat. Ya enggak. Kita kan menyiapkan. Menyiapkan hati aja. Kita sebagai. Kaum yang suka diprank. Katanya ada isu juga. Saya dengar-dengar kabar. Gak tahu kabar angin. Apa. Ada kemungkinan. Nanti sudah memangkan. Memangkan koalisi besar. Dengan BDI berjuangan. Kalau misalnya Prabowo. Untuk tahap awal ini. Kayaknya seperti ini. Tiga. Apa namanya? Tiga partai. Tiga pasangan. Oh tiga pasangan. Tiga pasangan. Kayak gitu kan. Kayaknya. Ya kayaknya memang begitulah. Ya 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 ya. Mungkin kan. Kayaknya amin. Mungkin. Amin. Dari sisi amin. Dari sisi amin. Mautra. Oke. Ini udah rekam hati. Oke. Dari sisi sana kita tidak tahu. Walau alam. Sana itu yang mana nih? Ya sanalah. Apakah Prabowo. Apakah Ganjar. Kita kan enggak tahu. Oke. Tapi kita meyakini bahwa. Enggak mungkin lah. Mas Ganjar wakilnya Prabowo. Atau sebaliknya. Kan enggak mungkin sih ya. Kalau wakilnya. Kita asumsikan. Enggak usah andai-andai lagi. Itu faktanya itu aja. Faktanya hari ini ya. Faktanya hari ini. Faktanya hari ini bahwa. PDIB. Punya harga diri. Punya gengsi. Punya tiket. Apa namanya sendiri. Ya kan. Enggak mungkin lah. Dia menjadikan Mas Ganjar sebagai wakil partai lain. Enggak mungkin. Ini toh otak yang waras aja. Ya. Adanya. Prabowo yang lebih senior. Yang sudah punya koalisi. Kan juga enggak mungkin. Menjadi wakil dari partai lain. Berarti kalau yang tidak terlalu senior. Sehingga ini enggak usah didiskusikan lagi. Sehingga ada tiga. Nah. Jangan andai-andai di situ. Aku enggak dikasih. Mainnya jangan di situ. Mainnya jangan di situ. Mainnya adalah. Gus. Aku usaha. Mainnya adalah. Setelah ini. Kan ada putaran kedua. Asumsinya begitu. Oh. Oke. Ketika putaran kedua. Kita sama-sama berada. Berada kan Gus. Tapi di sini kita anggap pasti. Oh ya. Putaran pertama pasti tiga gitu ya. Oke. Pasangan Amin. Seandainya ada putaran kedua kan gitu. Putaran kedua gimana? Andai kan ada putaran kedua. Maka. Ya kan. Kan bisa. Dari sini. Amin menang. Ini. Ganjar. Ganjar bisa ke sini. Bisa ke sini. Ganjar ke Amin. Amin. Kalau Amin menang. Prabowo bisa ke sini. Juga bisa ke sini. Kan begitu. Kenapa kita sebut Amin menang terus? Insya Allah. Karena Insya Allah. Karena Amin tadi kan. Amin. Seluruh dunia mendoakan. Dunia kan. Dunia yang waduh. Kan ini persennya cuma di Indonesia. Walaupun ya. Amin. Ini gak mungkin ya. Ini gak mungkin ya. Karena buat salam dunia. Kalau berapa pasti ada Amin. Di belakangnya kan gitu. Sama. Kayak nama aku juga disebut. Kalau orang-orang seluruh dunia. Jadi dunia gitu kan. Kalau baca alfathnya. Bukan bisa ada nama aku. Enggak. Ini masih ada dua hari lagi. Sampai pendaftaran. Terus. Ada posisi juga. Misalnya Gibran. Bisa lolos. Jadi cawapres. Dan kemungkinan. Kalau dia maju sama Prabowo. Juga akan olah di sana gitu loh. Nah. Apakah malah tidak. Memungkinkan misalnya. Untuk mengubah peta koalisi. Misalnya. Untuk mempunyai kekuatan yang jauh lebih besar. Misalnya. Katakanlah. Koalisi perubahan. Bergabung dengan. BD Perjuangan. Enggak. Jangan andai-andai di situ. Udah selesai. Kita bicara politik kan bicara ada-andai. Katanya gak ada yang tidak mungkin. Dalam politik. Kecuali menghidupkan orang mati. Selesai gak rusak. Udah selesai. Selesai itu maksudnya. Udah. Sudah. Amin udah final. Kalau ada yang mau masuk. Alhamdulillah. Ini kamunya udah selesai tapi. Padahal aja ngoseng. Amin. Sekarang saya berpikir bahwa. Betapa kerennya pasangan Amin ini. Sampai. Keren banget kan ya. Keren banget. Sampai dua pasangan yang lain tuh. Masih mengatur-atur strategi. Belum nentuin siapa cawa presnya. Munggu kemudian kemudian putusan Amin. Keren banget. Bentar nih. Begini. Eh lebih keren mana. Amin. Apa. Anis Muhaymin. Sama Tanjar Anis. Wish. Saya tahu sudah. Jangan. Berandai-andai yang. Yang hampir musahin. Gus cuman nanya kerenan mana gitu. Kalau kamu sudah keren pasti keren lain. Ini keren sekali. Dua-duanya muda. Ya kan. Jadi kalau dalam posisi ini. Kedua-duanya aktifis. Gus juga berada di dua kaki nih. Sebagai kader nasem dan sebagai eks kader PKB. Kedua-duanya di belahin. Oh ya ya kenceng. Ini keren banget. Dan secara. Secara apa nah proses. Ini kan memang yang paling. Terbuka. Paling transparan. Paling apa adanya. Tidak ada drama. Muhaymin semua prosesnya diceritakan. Mengapa terjadi seperti ini. Tapi jangan lupa. Proposal pertama. Pak Surya Palah kepada Jokowi. Dan yang diinginkan Pak Surya adalah. Pasangan Ganjar dan Anis. Kalau misalnya ternyata ada tawaran itu. Ada peluang untuk itu. Dalam proses politik kan ada tahapan. Itu kan mungkin pikiran awal. Mungkin ya. Pikiran awal. Pikiran awalnya itu sudah selesai. Sudah gak relevan lagi. Kita angkat lagi. Sudah gak mungkin muncul lagi. Iya lah. Masih-masih sudah punya. Biasa aja dong. Biasa dong. Mungkin ini punya ini sendiri. Ini punya ini sendiri. Sudah gak mungkin. Under any circumstances. It cannot happen gitu ya. Gak mungkin. Kebelakang yang terlalu jauh. Loh enggak. Kan kita pilpres. Itu kan liatnya kan untuk menang. Misalnya. Kalau misalnya ternyata. Itu strategi ya. Kita yakin nih. Amin ini menang. Taruh lah tidak ada yang gabung disini. Tiga ini udah insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Namanya Amin. Iya. Masih bisa kalau Amin. Amin itu. Anis. Mohon dikabulkan. Ganjar peran Nau N ini masih bisa. Doa setiap hari. Doa setiap hari. Ya Allah itu pasti mengabulkan. Insya Allah. Jadi bener nih. Gak ada peluang untuk. Apa. Bergeser. Nanti. Kalau ada kedua. Kemudian Amin masuk. Pada putaran kedua. Kalau bisa sih. Langsung satu putaran. Amin menang. Atau sebaliknya. Kalau gak langsung menang. Ya kan. Dia ikut putaran kedua. Maka yang lain bisa gabung dengan Amin. Ya kalah. Atau sebaliknya. Kalau Amin gak lolos. Amin akan gabung kemana gitu. Karena. Namanya juga politik. Bisa kompetisi kan. Bisa menang. Bisa kalah. Artinya. Maksudnya kita kan harus berdasarkan angka. Ya Gus ya. Kalau kita ngomongnya soal elektabilitas. Di beberapa survei. Tetap kan urutannya masih agak jauh. Yang kita katakan hari ini adalah. Optimisme untuk menang. Optimisme untuk menang. Sehingga yang lain. Yang kalah dalam putaran kedua itu. Gabunglah dengan Amin. Jadi bukan mengandaikan kita kalah. Menang. Kalau Amin jadi maju. Ya maju dong. Ya gak cuman aja. Gak segitu dong. Oke. Sepertinya. Diskusinya udah mulai. Tidak mulai. Tidak mulai. Harus diakini. Jadi. Berapapun angkanya. Dalam kondisi apapun. Itu bukanlah strategi. Yang akan dilakukan oleh pasangan Amin. Gitu ya Gus ya. Anggap. Tapi gak Gus. Ini aku tanya nih. Aku tanya. Sebagai apa. Politisi nastem. Yang pasti juga berharap untuk menang. Seandainya nih. Kita bicara berandai-andai ya. Karena. Ngomong kemenangan Amin kan juga masih berandai-andai. Seandainya misalnya. Ada tawaran. Dari PD berjuangan. Untuk koalisi. Ganjar aneh. Seperti proposal Pak Surya di awal. Diambil gak? Kita berbicara hari ini adalah. Fokus. Kita ke arah. Memenang. Berarti. Kalau besok kita ke arah. Untuk menang. Sehingga yang lain nanti gabung ke sini. Oke. Untuk lain-lain nanti kita bicarakan selanjutnya. Berarti besok kita tanya lagi. Oke. Oke. Ini semakin. Karena saya semakin tidak kondisi. Untuk laturan saat ini kita tutup pincang. Kita tunggu. Apakah tanggal 19. Jadi daftar. Jadi daftar. Siapa yang daftar nganter siapa. Nah gitu. Dan pertanyaan berikutnya. Ada apa daftarnya ke KPU atau ke tempat lain. Oke. Terima kasih. Gustoy. Sehat-sehat. Oke. Terima kasih. Sampai bertemu di selanjutnya. 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 Terima kasih.